Pahraga selebral palsi, football atau CP football menjadi andalan Indonesia untuk meraih medali emas dalam Asian Paragames 2022. Dalam Asian Paragames sebelumnya, Indonesia berhasil meraih emas setelah memuncaki kelas men akhir. Tim CP Football menjalani persiapan akhir di Stadion Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah. Sebagai juara bertahan Asian Paragames, CP Football Indonesia mengusung target maksimal. Ada 14 orang pemain yang disiapkan oleh tim pelatih CP Football Indonesia. CP Football diikuti 7 orang pemain dalam satu tim dengan ukuran 8 yang lebih kecil. Dan di Asian Paragames 2022, Indonesia mengusung target medali emas. Walau begitu, pelatih tetap mengingatkan pemain untuk tidak meremehkan tim manapun. Saya kira target tetap emas. Karena kita kan yang APG Malaysia 2017 kita sudah dapat melalui emas, sehingga otomatis kita harus mempertahankan. Dan dari pengurus sendiri, kalau tidak emas, mending dibubarkan saja. Makanya kami harus, dan satu-satunya harus emas. Nantinya CP Football akan diikuti 5 negara di antaranya Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Myanmar. Dari negara peserta, Thailand dan Malaysia masih menjadi lawan berat Indonesia.